adalah bagi saya itu sempurna lah menjadi bingkai alam bentang alam yang sangat cocok untuk kita nikmati begitu nah setelah dari situ beranjak ke siang kita banyak photoshoot ya photoshoot apalagi video shoot terus juga kita ngedrone ngedrone juga bikin apa nanti dilihat aja nanti gitu aja nih nah gitu terus dari situ kita masak-masak juga udah itu aja banyaknya pedaki yang cedera hipotermia bahkan ada yang meninggal menggugah semangat saya untuk membuat shelter emergency dan kita mulai dari gunung perahu dimana gunung perahu merupakan gunung yang tidak terlalu tinggi dan biasanya diminati oleh banyak pedagi pemula pedagi pemula yang mungkin masih minim pengalaman tentang pedagian gunung dan sering sekali terjadi atau banyak yang di evakuasi karena mungkin hipotermia atau cedera dan waktu itu kita mulai dari membangun semangat teman-teman dan semangat gotong royong yang kita usung selama ini kita bareng-bareng membangun shelter emergency yang ada di gunung perahu dibawah kita rakit selama 7 hari kemudian di atas 11 hari jadi totalnya kurang lebih sekitar 18 hari jadi sampingnya kita kita bangun juga sebuah musola dan sedikit transparan atau sedikit terbuka karena disitu itu memang kita peruntukan untuk tempat ibadah tadang seharusnya suaranya itu masuk nggak sih oke berita pulang lagi ya oke banyaknya pedagi yang lu yang dari mana sampai mana langsung ke oke 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 shelter emergency yang udah kita bangun ada 8 shelter emergency yang pertama di gunung perahu kemudian di gunung ringjani tambura setelah itu di gunung gede pangrango di gunung cermai barulah di gunung sindoro dan sumbing ini untuk ketiga gunung yang udah kita upgrade itu mulai dari gunung perahu yang sudah kita lengkapi dengan CCTV kemudian ada radio komunikasi dan gunung sindoro sumbing menyusul dengan teknologi yang sama yang kita terapkan di shelter yang ada di perahu dan dengan teknologi yang kita kembangkan ini kita bisa memandu para pedagi untuk mengatasi atau membantu temannya ketika terjadi cedera atau hipotermia secara mandiri dengan kita pandu dari CCTV yang ada di shelter emergency bisa komunikasi dua arah dan kita pasang di dalam dan di luar shelter emergency oke apa lagi oke 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 ya untuk pedagi yang ingin mendaki gunung oke selter emergency ini diperuntukkan untuk semua pendaki di gunung yang sudah ada selter emergency nya disitu bisa menghubungi pihak bestcamp dengan menghubungi melalui radio rig atau radio komunikasi jarak jauh dan disitu pedagi juga bisa nanti membuka kunci shelter dengan menghubungi basecamp dengan minta kodenya dan akan dipandu atau diawasi juga dengan CCTV dua arah selamat menikmati